Selamat pagi pendengar, hingga malam tadi waktu Arab Saudi lebih dari 50 ribu orang jemaah calon haji Indonesia telah tiba di kota Mekah Lonjakan kedatangan cukup tinggi terjadi kemarin dimana terhitung dalam satu hari sekitar 15 ribu jemaah masuki kota Mekah, baik dari Madinah maupun yang mendarat langsung di bandara King Abdul Aziz Jeddah Rinciannya sekitar 11 ribu dari Jeddah dan 40 ribu dari Madinah Sementara itu, totalnya adalah 127 kota telah menunaikan ibadah umroh di Masjidil Haram Dan saat ini, saya juga telah bersama dengan Kepala Daerah Kerja Mekah Pak Subhanulit untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kedatangan jemaah Assalamualaikum Pak Subhan Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pendengar setia Sinta Sudah 50 ribu hingga malam tadi Pak, perkembangannya bagaimana kedatangan jemaah? Ya betul, dan kedatangannya kan terus bertambah setiap hari ya Yang rata-rata dari Madinah itu sekitar 16-17 kota Kemudian yang melalui jiddah itu sekitar 12-15 kota Jadi kota Mekah ini dalam beberapa hari akan dipenuhi oleh jemaah haji Indonesia Iya, dan malam tadi Pak, itu waktu selesai sholat isya itu masih ramai sekali dan terjadi penumpukan di terminal, bagaimana Pak sosialisinya untuk gimana? Semakin tambah hari, itu akan semakin padat Kita sudah melakukan beberapa sosialisasi kepada jemaah baik melalui perangkat klotel maupun juga kepada sektor dan kita, apa namanya, bikin edaran bahwa pada waktu-waktu sholat wajib itu pada umumnya jemaah akan segera kembali setelah selesai sholat Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya penumpukan di terminal Nah, kita sudah sampaikan kepada jemaah untuk memanfaatkan waktu 24 jam karena layanan kita 24 jam dan tidak segera kembali begitu selesai sholat jemaah bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah tata rus ataupun itikab di Masjidil Haram nanti kira-kira setengah jam atau satu jam mereka bisa keluar dari Masjidil Haram dan masuk ke terminal yang berangsur-angsur sudah mulai hilang Iya, dan waktu favorit itu masih isya dan subuh, Pak Suhan ya? Ya betul, jadi jemaah ini trennya, tren jemaah itu berangkat itu sebelum atau setelah kasar lalu kemudian kembali itu bata isya kemudian juga subuh itu tahajud mereka jam 3, setengah 4 mereka sudah berangkat nah, kembali itu segera setelah bata subuh sekitar jam 6 nah, andai kata jemaah ini mau menunggu yang subuh sekalian sholat duha, insya Allah sudah lancar ya memang problemnya bahwa waktu-waktu sholat itu juga waktu-waktu di mana kebiasaan kita untuk makan baik sarapan pagi, makan siang maupun makan malam kalau tertunda juga kemalaman, kalau makan kecepetan juga masih belum lapar nah, ini memang apa namanya jemaah, kita minta untuk bisa mensiasatinya, bisa mengatur diri karena memang tidak bisa dihindari terminal yang ada di Masjid Laharom ini yang kita pakai dari 6 terminal itu kita memakai 3 yaitu Sip Amir, Bap Ali dan juga Jihad nah, Sip Amir itu akan menampung jamah dari seluruh dunia yang di dalamnya, jamah kita saja itu sekitar 124 ribu kemudian di Bap Ali itu jamah kita ada sekitar 40 ribu dan di Jihad itu sekitar 50 ribu nah, ini kalau kita tidak pintar-pintar mensiasatinya nah, kita memang harus siap dengan kepadatan dan menunggu cukup lama ya karena perputaran itu kan tidak bisa di, semakin hari semakin padat jalanannya kecuali kalau jamah itu sholat di paling belakang nah, itu begitu keluar nanti akan dapat bis yang paling duluan kalau kemudian menunggu putaran berikutnya akan tetap harus menunggu nah, ini yang kita sosialiskan kepada jemaah untuk tahu tentang situasi itu dan mereka bisa memanfaatkannya dan bisa mengatur dirinya iya, Pak Subhan tadi bisa sampaikan ada 3 terminal Bap Ali Sip Amir dan Jihad untuk Sip Amir sendiri ini terpantau lebih ramai dibanding yang lain apakah untuk penyediaan busnya juga lebih banyak dibanding 2 terminal ini? betul, jadi itu sesuai dengan rasio jemaahnya semakin jemaahnya semakin banyak maka busnya pun semakin banyak jadi untuk dari sekitar 419 bus yang akan dioperasikan dan ditambah 31 cadangan itu jadi itu dalam sekitar 450 itu 250 busnya itu ada di Sip Amir nah, kemudian di Jihad itu sekitar 120-an nah, sisanya itu di Pak Ali berbincang mengenai jemaah untuk kondisi jemaah hingga hari ini bagaimana Pak Adep? apakah ada laporan beberapa jemaah yang mengalami gangguan besar tanpa lainnya Pak? ya, ini cuaca beberapa hari terakhir ini kan semakin tinggi ya apa namanya itu derajatnya itu panasnya ya semakin tinggi tadi saja itu kalau di dalam laporannya itu 48 ya tertingginya itu tapi tadi saya ke lapangan itu dan saya lihat di alat yang saya bawa jemaah 52 cukup tinggi nah, ini mengakibatkan atau menyebabkan banyak jemaah-jemaah yang kemudian kekelelahan dan kehausan nah, jemaah yang baru tiba baik dari mendirian maupun dari jeda setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan mereka kemudian tidak memanfaatkan waktu untuk istirahat dulu namun mereka ingin segera menyelesaikan ibadahnya nah, ini yang kemudian menyebabkan banyak cukup banyak jemaah yang kelelahan dan teman-teman di sektor khusus ya di sana ada teman-teman dari TGC dari kesehatan itu cukup padat juga tapi Alhamdulillah semuanya bisa tertolong nah, ini memang perlu juga kita sosialisasikan kepada para jemaah untuk mengantisipasi situasi yang seperti itu kepadatan di Masjidil Harong panasnya yang semakin menyengat sebaiknya memang tidak memaksakan diri untuk segera melaksanakan umrohnya umroh wajibnya tapi istirahat dulu dari perjalanan jauh itu siapkan dirinya supaya secara fisik itu cukup siap nah, lalu kemudian memilih waktu-waktu yang tidak padat nah, waktu yang tidak padat itu kapan? itu kalau pagi itu setelah waktu buka kalau dari pemondokan jam 7 pagi itu insyaallah perjalanannya juga akan lebih lancar di Masjidil Harong juga relatif agak lengah lalu kemudian malam itu setelah isyak sekitar jam 10 nah, sebaiknya juga jemaah menghindari berangkat itu pas waktu bubarat sholat karena dia akan bertuburkan dengan jemaah yang baru kembali karena jumlahnya cukup besar maka sering terjadi itu justru malah menghambat apa nama, sirkulasi bisnya maksudnya jemaah yang baru pulang ini diselesaikan dulu baru kemudian yang mau berangkat diantarkan nah, ini bisa lebih cepat dan jemaah juga menjadi lebih aman kalau kondisi petugas bagaimana Pak? kan beberapa petugas itu ada yang harus di lapangan ya Pak ya, langsung terpapar juga dengan kondisi matahari yang panas di Mekan betul, nah ini yang mengalami hal ini adalah dari teman-teman dari sektor khusus dan juga tim transportasi ini yang betul-betul di alam terbuka yang tidak bisa juga menghindari apa, memang mensiasatinya karena memang jalan itu jadi di tempat terbuka terminal juga di tempat terbuka kemudian teman-teman sektor khusus itu dari terminal menuju ke Mastilah Haram dan Mastilah Haram mengantarkan jemaah keluar itu juga melewati ruang yang sangat terbuka dan terkena matahari nah ini untuk teman-teman dari sektor khusus itu kita sudah bisa membuat 3 shift sehingga masing-masing 8 jam namun untuk yang transportasi belum bisa karena jumlah petugasnya yang sangat terbatas ya jadi mereka tetap 12 jam, 12 jam nah supaya agak rata maka yang biasanya shiftnya itu dari jam 8 ke jam 8 kita ubah dari jam 12 ke jam 12 jadi yang jam 12 malam ke jam 12 siang itu kebagian malam dan pagi siang yang pagi sampai, yang siang sampai malam itu kebagian separuh-separuh itu untuk mensiasati supaya mereka tidak yang siang duduk panas terus nah itu, ini yang kita lakukan seperti itu jadi semua merasakan panas dan dingin dan sebenarnya tidak dingin juga baik Pak, tadi disampaikan untuk sektor khusus ini kan jemaah sudah banyak yang beribadah ke Masjidil Haram apakah sudah ada laporan dari teman-teman di sektor khusus? setiap saat laporan itu masuk kita sekarang sudah bikin grup ya untuk teman-teman yang di sektor khusus itu maksudnya untuk mempercepat juga layanan banyak jemaah kita yang berangkatnya berombongan lalu kemudian karena padatnya di Masjidil Haram terpisah dari rombongan karena jemaah itu tidak memiliki bahan yang cukup terkait dengan situasi di Masjidil Haram maka kemudian jemaah tersebut kebingungan tadi masuk dari mana dan akan keluar dari mana nah ini yang cukup banyak dialami oleh jemaah kemudian yang kedua adalah laporan juga tentang kehilangan nah ini sudah kita himbau supaya jemaah kalau tidak menuju ke Masjidil Haram tidak membawa harta yang banyak ya secukupnya saja kira-kira diperlukan untuk kalau bingung kalau harus naik taksi atau ingin makan atau minum nah itu saja secukupnya ada penangkutan sebenarnya jemaah cukup datang saja ke terminal bis kita sudah kita siapkan kalaupun terminal yang dituju itu salah nanti tim kita disana akan membantu jemaah untuk mengantarkan jemaah tersebut ke hotelnya ya baik Pak Subhan dan terakhir 100 ribu sekitar 100 lebih dari 100 ribu ya Pak sudah sampai di Arab Saudi dan masih ada setengahnya lagi akan berangkat untuk pesannya Pak yang masih akan berangkat setengahnya lagi ya Pak iya betul kita 50% jemaah kita yang sudah masuk ke Arab Saudi sudah luar biasa padat nanti ditambah dengan 50% nya lagi yang akan segera berangkat menuju ke Masjidil Haram ini kita apa namanya himbau kepada para jemaah pertama adalah untuk mempersiapkan diri di cuaca yang cukup panas ini ya yang kedua segera nanti setelah tiba di Arab Saudi itu untuk berupaya mengenali lingkungannya apa tanda-tanda tempat tinggalnya dan kira apa yang bisa diingat dari tempat tinggal tersebut supaya ketika nanti terpisah dengan rombongan atau salah jalur memberikan informasi kepada petugas itu lebih mudah dan dan apa namanya mudah juga diantarkan untuk sampai ke hotel yang kedua identitas identitas itu agar selalu menempel di badan terutama gelang ya kemudian yang kedua tas paspor ya tas paspor itu yang isinya ada identitas pribadi kopi paspor dan juga nanti akan dikasih kartu transportasi warna itu warna rute ini saja untuk diingat para jemaah sekalian bahwa itu untuk memudahkan para petugas apabila terjadi sesuatu untuk mengantarkan atau menunjukkan jemaah di mana dia harus kembali terima kasih atas waktunya Pak Suhan Sama-sama Mas Demikian pendengar Kepala Daerah Kerja Mekah Bapak Suhan Holi yang telah menjelaskan bagaimana perkembangan dari jemaah cawan raji yang sudah tiba di Kota Mekah dan Arab Saudi secara keburuhan dan pendengar suhu di Kota Mekah terus mengalami peningkatan berdasarkan catatan kemarin itu sampai 48 derajat ya Pak ya namun yang dirasakan itu sampai 52 derajat dan suhu tersebut diperkirakan masih akan meningkat karena puncak panas itu terjadi pada bulan Agustus hingga September jadi untuk para jemaah cawan haji diminta untuk mempersiapkan diri dan juga rutin untuk minum air putih dan bila melakukan kelihatan di luar sebaiknya menggunakan masker, lembah kulit serta pelindung seperti payung pendengar Anda pun dapat melihat foto dan video terbaru perihal perangkat ibadah haji 1440 Hijriah melalui media sosial Radio El Sinta di Twitter, Facebook, Instagram, maupun Youtube serta melalui elsinta.com dari Mekah Muka Rumah saya Yuswanto melaporkan kembali ke Yonis labi ke Allahumna labaik labi ke arrow labaik ketika kembali ke l lame